Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan opini WTP ke-11 yang diterima Jawa Tengah dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo. Opini WTP ke-11 itu disampaikan langsung oleh Kepala BPKRI Perwakilan Jateng Ayub Amali dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP di Rapat Paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu 25 Mei 2022. Gubernur Ganjar mengatakan capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah termasuk DPRD. Ganjar menegaskan penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas. Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan sehingga pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja. Terima kasih telah menonton!